Kalau saya memilih Tuhan saya saat ini, saya tidak akan pernah menyesal dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya demi apapun juga termasuk keluarga saya yang tidak membolehkan saya pulang kampung. Ya saya, kalau memang saya menyesal, saya tinggal balik. Bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, Yaitu Sema Yanyasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang cukup luar biasa dari seorang wanita yang berlatar belakang muslim dan dia berasal dari sumbar. Dia adalah orang Minang dan kemudian dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Namun demikian, banyak orang yang berkomentar tentang keyakinannya saat ini. Ada yang berkata bahwa dia adalah anak durhaka dan ada yang berkata bahwa keluarganya tidak menerima dia lagi atau ada yang berkata bahwa dia takut kembali ke kampung halamannya. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita simak bagaimana jawaban seorang wanita yang sudah percaya kepada Yesus ini bagaimana dia menanggapi setiap komentar dari orang-orang. Nah videonya yang berikut ini. Indah dahulu tapi terakhir, durhaka. Gini ya, kamu ini memang gak punya hati ya. Seperti itu ya, yang saya sesali adalah orang-orang yang intoleran seperti kamu. Kalau saya memilih Tuhan saya saat ini, saya tidak akan pernah menisal dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan saya demi apapun juga termasuk keluarga saya yang tidak membolehkan saya pulang kampung. Ya saya, kalau memang saya menisal, saya tinggal balik aja lagi kan. Tapi bukan itu yang saya sesali. Yang saya sesali adalah orang-orang yang berpikiran seperti kamu yang intoleran gitu. Gara-gara keyakinan saya, saya gak diperbolehkan pulang, saya tidak diperbolehkan menginjak tanah kelahiran saya di mana orang tua saya ada. Itu yang saya sesalkan. Kalau untuk mengikut Yesus, itu pilihan saya. Saya menemukan kebenaran, mengemukkan kasih yang mengasihi siapa saja yang mengasihi orang yang menyakiti saya seperti kamu. Saya harus mengasihi kamu, saya harus mengampuni kamu. Mengatakan orang lain durhaka. Saya tidak durhaka sama orang tua saya. Saya membeli hidup saya, mama saya tidak bisa menyelamakan hidup saya. Sudah seratus kali saya bilang ya. Ini adalah, di dunia ini adalah waktunya saya membeli kebenaran. Dan agama saya yang dulu itu adalah warisan orang tua. Dan saya tidak pernah merasakan Tuhan di situ. Sekarang saya merasakan Tuhan saya, merasakan kasih. Saya bisa mengasihi semua orang. Saya tidak menghakimi orang, bilang orang lain durhaka. Itu bukan yang diajarkan Tuhan saya. Tapi Tuhan saya mengasihi semua orang. Mengasihi orang yang tidak seiman dengan saya. Nah itu, gak akan pernah saya tinggalkan demi apapun juga. Demi harta, demi laki-laki. Dan juga keluarga saya. Itu ya, yang saya sesali adalah orang-orang seperti kamu yang masih mayoritas di sana. Seperti itu, tidak semua ya. Masih banyak ya, orang yang lain yang menerima keadaan saya saat ini. Apapun agama saya. Tapi orang-orang yang seperti kamu ini, yang saya sesali. Kenapa ada otak yang, otaknya seperti kamu, yang gak punya hati seperti kamu ya. Saya sesali itu. Dan saya tentu, saya mau pulang ke orang tua saya. Tentu saya mau sejuk di kaki orang tua saya. Tentu saya mau ketemu saudara-saudara saya. Tetapi mereka melarang saya karena keyakinan saya. Itu yang saya sesali. Oke? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Di zaman sekarang, apa yang tidak bisa. Semua orang bisa belajar bahasa daerah manapun melalui HP. Biarlah Allah membalas kebohongan dan kebusukan hati kamu. Kalau menurut saya ya, saya berkata benar. Kenapa? Karena saya mengikut kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Kalau dalam kebenaran tidak ada dusta ya. Karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Jika, kalau saya tidak berkata benar, saya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah saya sendiri. Jadi, saya pasti berkata benar. Yang busuk itu adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Itu mungkin yang berhati busuk ya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima kenyataan gitu. Kalau saya akan asal-usulnya Minang ya. Memang seperti itu kenyataannya. Kalau kamu tidak bisa menerima. Kalau kamu marah karena saya asal-usulnya Minang. Kamu marah sama Tuhan. Kenapa dia melahirkan saya asal-usulnya asli, murni, orang Minang. Kenapa kamu berontak sama Tuhan gitu. Jangan saya kamu bilang berhati busuk gitu. Berbohong gitu. Ini ya firman Tuhan saya berkata ya. Jika ia hendaklah berkata iya dan juga tidak hendaklah berkata tidak. Itu Tuhan saya berkata seperti itu. Jadi saya tidak akan berbohong apalagi asal-usul bersaksi untuk Tuhan. Tidak ada orang Kristen itu bertakiyah. Itu bohong adalah bohong-bohong itu dari Iblis ya. Oke kita baca nih Yohan 8 ayat keempat. Iblislah yang menjadi Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Alhamdulillah ia berkata dusta. Ia berkata atas pembunuhnya sulim. Sebab ia adalah pendusta. Dan Bapak segala dusta. Itu. Kalau berbohong itu dalam Kristen ya. Makanya saya tidak mau bohong. Karena Bapak segala dusta itu adalah Iblis. Ia membunuh dari awal. Kalau ada orang yang berkata halal dananya dibunuh. Karena murtad dan segala macam. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Kalau menurut saya itu adalah ajaran Iblis. Karena Tuhan saya sudah berkata. Dia adalah pembunuh dari semula. Dan dia berkata dusta atas keindaknya sendiri. Karena Bapaknya adalah Bapak segala dusta. Yaitu Iblis. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kamu tidak bisa menerima penyataan. Saya orang asal-usulnya dari Minang, Padang, Hasli. Ya itu masalah kamu. Jangan bilang orang berhati busuk. Saya bersaksi untuk Tuhan saya. Tuhan saya Yesus Kristus. Haleluya. Seperti yang Allah sudah sampai. Baik, 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 baik. Gini ya. Kalau dulu mungkin saya sampah ya. Dulu saya sampah. Tapi Tuhan Yesus saya sudah menyelamatkan saya. Dulu saya hidup dalam ke-18. Tapi sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dan menjadikan saya menjadi anak-anak terang. Saya akan bacakan ya Tuhan Yesus saya ya. Berkata buat saya ya. Berkata Tuhan saya sekarang ini siapa ya. Yaitu anak-anak terang. Satu terus dua ayat sembilan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan Yesus saya berkata ya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari dia. Dari Tuhan saya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulu ya saya kegelapan ya. Kepada terangnya yang ajaib. Ya. Satu. Terus yang kedua. Ini saya 49 ayat 6b. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang. Bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saya anak-anak terang ya. Menjadikan Tuhan anak-anak terang. Dari kegelapan. Dari sampah. Ya sekarang. Kisah para rasul 13 ayat 47b. Aku telah menentukan engkau. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang tidak mengenal Allah. Seperti kamu. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Itulah saya ya. Yang terjadikan anak-anak terang dari tadinya sampah. Jadi yang satu lagi. Satu. Teselanika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam. Atau orang-orang kegelapan. Tetapi ayat-anak terang. Bukan sampah ya. Terus disini lagi. Kamu mau tahu ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya. Yang menerimanya Yesus Kristus ya. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan sampah ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus Kristus ya. Oke. Yohanes 10 ayat 28. Ini sering saya katakan ya. Dan aku. Kata Yesus ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan bina. Sampai selama-lamanya. Dan tidak seorang pun. Yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itulah aku sekarang ya. Jadi bukan sampah. Anak-anak Allah. Anak-anak terang. Yang tadinya sampah. Yang tadinya kegelapan. Nah jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang dia jawab. Mengenai komentar tentang keyakinannya saat ini. Ada yang berkata bahwa dia itu anak durhaka. Dan dia menjawab bahwa di dalam hidupku ini. Yesus tidak pernah bisa tergantikan oleh apapun. Itu yang dia jawab tadi. Tidak boleh tergantikan oleh apapun. Harta dunia, keluarga, dan lain sebagainya. Nah seperti firman Tuhan mengatakan bahwa untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini. Kalau jiwa kita binasa dalam neraka. Nah untuk apa kita punya semua? Punya keluarga, punya harta, punya rumah. Tetapi kalau tidak punya Yesus di dalam hidup kita. Atau kita tidak memiliki Yesus dalam hidup kita. Ya jiwa kita binasa. Itu firman Tuhan yang mengatakannya. Dan kemudian ada yang berkata bahwa dia itu bohong. Dia bukan orang Minang. Nah teman-teman tapi dia jawab tadi bahwa di Kristen itu tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Nah tidak pernah diajarkan untuk bertakiyah. Karena di Kristen itu diajarkan bagaimana harus berkata benar. Katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak. Selebih itu berasal dari Iblis. Dan itu pengajaran firman Tuhan dari Alkitab. Diajarkan kita supaya kita tetap mengatakan apa yang benar. Nah hanya saja orang-orang yang berkomentar ini tidak menerima kenyataan. Karena kita tahu bahwa satu persatu. Nah satu persatu orang-orang yang dari Minang itu percaya kepada Yesus teman-teman ya. Itu hari demi hari pasti. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan karena Medsos sekarang itu sudah terbuka bagi publik. Youtube, Facebook itu terbuka di mana firman Tuhan orang bisa melihatnya semua. Nah jadi tidak ada yang membendung firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sekarang. Bisa lewat Youtube, bisa lewat aplikasi di HP, bisa lewat Facebook dan lain sebagainya. Nah itu sungguh luar biasa cara Tuhan. Makanya kita tetap menggunakan, memanfaatkan teknologi sekarang untuk kebenaran. Supaya nama Kristus diberitakan kepada semua orang. Dan kemudian ada yang berkata bahwa dia itu adalah sudah jadi sampah ya. Nah tapi dia menjawab bahwa ketika dia sudah menjadi milik Kristus, dia sudah diangkat jadi anak terang, jadi anak Allah dan dia adalah umat pilihan. Itu tidak ada yang lebih istimewa dari itu teman-teman ya. Itu ketika Tuhan mengangkat kita sebagai anak, itu hal yang luar biasa. Kita diangkat menjadi anak kerajaan, anak-anak terang. Yang di mana kita mendapatkan mewarisan dari apa yang diwarisi oleh Allah kepada kita semua. Nah karena hanya anaklah yang berhak atas warisan itu. Jadi kalau orang luar tidak berhak. Jadi luar biasa kalau kita diangkat jadi anak Allah. Nah dan itulah dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membawa damai karena kita disebut anak-anak Allah. Dan juga seperti yang dia bacakan dalam Yohanes 1 ayat 12, mereka yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberikan kita hak untuk menjadi anak Allah. Nah teman-teman itu yang mau saya sampaikan kita terus berdoa supaya jiwa-jiwa tetap diselamatkan. Dan banyak orang yang tidak menerima kenyataan ini teman-teman. Ada yang mengatakan itu bohong. Kita tidak seperti channel-channel polemikus muslim. Yang di mana seperti Ayah Sofia atau channel Ayah Sofia itu mereka sibuk membuat settingan yang di mana seseorang itu berlatar belakang muslim atau muslim sejak lahir tetapi diatur itu sebagai seolah-olah Kristen dan masuk Islam. Nah itu kerja mereka dalam konten-konten mereka teman-teman. Dan kemudian dengan itu mereka membahas ayat-ayat Alkitab. dan kemudian mereka tafsirkan. Nah jadi kita percaya bahwa perkembangan Kristen itu ketika kita diberikan kuasa itu akan semakin merambat perkembangannya. Sampai Egi Sujana saja yang barusan saya bahas tadi itu sudah takut, sudah khawatir perkembangan Kristen di Indonesia ini. Nah sampai dia berkata bahwa ngeri. Ngeri cara Kristen itu untuk memurtatkan banyak orang. Dari 99 persen mayoritas muslim sehingga sekarang bukan lagi 99 persen. Melainkan 85 persen turun 14 persen. Cukup luar biasa, sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan kita tetap doakan supaya Indonesia dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.